Intro Meraknya pemberitaan tentang masuknya tenaga kerja asing TKA ilegal ke Indonesia di beberapa daerah membuat berbagai kalangan merasa khawatir Tak terkecuali DPRD Bontang yang meminta pemerintah kota Bontang untuk segera melakukan tindakan antisipasi terkait permasalahan ini menjelang pembangunan gilang revenue dan pabrik NPK Cluster di kota Bontang Dikatakan Ketua Komisi 2 DPRD Bontang Ubaya Bengawan antisipasi kedatangan para tenaga kerja asing ilegal sejak dini memang harus dilakukan oleh pemerintah Sehingga jika hal ini terjadi nantinya, pemerintah sudah bisa mengambil kebijakan yang pas tanpa lagi harus mengusir paksa para TKA ilegal tersebut seperti yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia Ada pun ubah yang mengusulkan agar Pemkot segera membentuk Komite Penanggulangan Orang Asing guna mengantisipasi permasalahan ini Kita DPRD hanya mendesak pemerintah supaya membuat yang begini mengantisipasi segala kemungkinan Jangan seperti terjadi di daerah lain diusir di ini Lebih awal deteksi dini Lebih lanjut Ubaya menyampaikan permasalahan tenaga kerja asing ilegal merupakan masalah yang sangat serius Pasalnya masuknya tenaga kerja asing ilegal akan menimbulkan berbagai dampak Salah satunya yaitu masalah pengangguran yang diyakini Ubaya akan semakin meningkat jika permasalahan TKA ilegal ini diabeikan Dan dijelaskan Ubaya peningkatan angka pengangguran di tengah kondisi ekonomi yang lesusat ini akan sangat berpeluang pada paraknya aksi kriminalitas di kota Bontang Tinggi itu tingkat ekonomi masyarakat menurun pasti maka yang akan muncul itu penyakit masyarakat pencurian, ceramor, kriminal lain dan sebagainya Ada pun ditegaskan Ubaya jika ada tenaga kerja asing masuk ke kota Bontang Pemerintah harus memastikan dokumen terkait identitas dan keberadaan TKA tersebut di Indonesia jelas adanya Selain itu dalam mencari pekerjaan, skill yang dimiliki oleh TKA ini pun harus jauh di atas skill yang dimiliki oleh para penduduk Bontang Sari Aris Muartakan